Sejumlah harga bahan pokok di pasar Induk Kramat Jati, Jakarta sudah mengalami kenaikan jelang memasuki bulan Ramadan. Nah warga berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga-harga kebutuhan sehari-hari untuk bulan Ramadan ini. Menjelang bulan Ramadan beberapa waktu lagi, sejumlah harga bahan pokok di pasar Induk Kramat Jati terpantau mengalami kenaikan. Tapi cenderung masih stabil. Salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga adalah bawang putih. Dari Rp33.000 per kilogram menjadi Rp34.000 per kilogram. Kenaikan juga terpantau pada bawang bombay yang mengalami kenaikan yang sama, yaitu Rp1.000. Dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Harga gula juga terpantau masih tinggi, di Rp16.000 per kilogram. Warga berharap harga terus stabil, khususnya menjelang bulan puasa yang tinggal sepekan lagi. Kalau bisa ya turunin lah, jangan Rp16.000 terus turunin, karena setiap hari itu gula itu kalau bulan puasa pakainya 1 kilo. Terus setiap kayak ganjil itu kayak sebelasan, Rp21.000, Rp27.000, kita akan masak-masak, bahan masjid, apa gitu ya. Beras itu nomor satu, minyak. Sementara itu harga cabai masih stabil, yaitu di kisaran Rp55.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Harga cabai sebelumnya sempat melonjak saat kemarau beberapa waktu lalu, dan juga akibat adanya hama. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Ahmad Junaidi, TV One, mengabarkan.